Hari Asma Sedunia berikut beberapa penyebab penyakit ini yang perlu kamu ketahui. Kemenalin ya, Hari Asma Sedunia atau World Asma Day diperingati setiap hari Selasa pertama pada bulan Mei setiap tahunnya. Pada tahun ini jatuh pada 5 Mei 2024. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan 2020, asma merupakan salah satu jenis penyakit yang paling banyak dihidap oleh masyarakat Indonesia hingga akhir 2020. Jumlah penderita asma di Indonesia sebanyak sekitar 4,5% dari total jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 12 juta lebih. Penyebab penyakit asma tidak sepenuhnya dipahami secara menyeluruh, tetapi beberapa faktor dapat berkontribusi pada perkembangan kondisi ini. Berikut adalah beberapa penyebab umum yang harus diketahui. Terima kasih telah menonton!